Intro Halo semua, nama saya Daman Huri, selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarangan geran. Selamat datang di Sepada Untirta, kali ini kita akan membahas mata kuliah pendidikan kewarangan geran. Ada pun materi yang akan dibahas pada kali ini adalah demokrasi dan pendidikan demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ada banyak macam dan atau varian demokrasi di seluruh dunia. Jadi dengan demikian demokrasi di satu negara akan berbeda dengan demokrasi pada negara lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh ideologi dari negara yang dimaksud. Ada pun macam-macam demokrasi, yang pertama demokrasi dibedakan atas dasar cara penyaluran kendak rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah bagaimana rakyat dapat secara langsung menyalurkan aspirasi atau kendaknya kepada pihak yang dituju. Sementara demokrasi tidak langsung, rakyat menyampaikan aspirasi atau kendaknya melalui lembaga perwakilan rakyat. Kalau kita melihat di Indonesia, pada saat pemilu Indonesia misalkan rakyat Indonesia dapat menyalurkan pilihannya, aspirasinya untuk menjadikan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi anggota DPD maupun DPR RI maupun DPR di tingkat daerah. Sementara contoh kasus dalam hal penyaluran kendak rakyat setelah tidak langsung, apabila kita memiliki aspirasi untuk pemerintah pusat, kita dapat menyampaikannya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat di daerah di mana kita berada. Yang kedua, demokrasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk pemerintahan. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan republik, di mana pemerintahan hanya boleh bekerja untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak boleh dalam negara republik, pemerintah bekerja untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua adalah pemerintahan negara monarki. Pemerintahan monarki ini ada tiga varian. Yang pertama monarki mutlak, ini pada masa-masa awal monarki. Yang kedua monarki parlementer, dan yang ketiga adalah monarki konstitusional. Pada saat ini yang berkembang, di negara-negara monarki memiliki ketiganya. Di mana misalkan di negara-negara monarki, kepala pemerintahan yang juga sebagai, atau yang sering disebut dengan Perdana Menteri, itu adalah juga menjalankan pemerintahannya berdasarkan konstitusi. Yang berikutnya adalah pemerintahan atas dasar prinsip ideologi. Ada yang pertama, yaitu berdasarkan demokrasi konstitusional, di mana kekuasaan dan kebebasan individu termasuk penguasa dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian, di negara yang demokratis konstitusional, kebebasan tidak sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua adalah demokrasi rakyat, di mana demokrasi di sini adalah ingin menghilangkan sekat-sekat sosial di antara masyarakat. Sehingga dengan demikian, dalam demokrasi ini ingin adanya suatu kesamaan. Kita mengenanya istilah sama rata sama rasa. Tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan sosial. Kemudian, demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah, kita mengenanya demokrasi pancasila. Mengapa dikatakan demokrasi pancasila? Demokrasi pancasila itu adalah demokrasi yang dilandasi dijiwai oleh sila keempat dalam pancasila kita. Di mana dalam pelaksanaan demokrasi kita, lebih mengutamakan kepada pengambilan keputusan melalui jalur musawarah mufakat. Jadi, dalam demokrasi kita, cirinya demikian. Meskipun demikian, jika suatu keputusan tidak dapat diambil melalui jalur musawarah mufakat, maka jalan terakhirnya adalah melalui jalur pemungutan suara atau poting. Yang suara mayoritas akan menentukan suara atau pengambilan keputusan. Kemudian, apa ciri dari demokrasi pancasila yang lain? Adalah, bahwa dalam demokrasi pancasila, setiap organ negara berak ikut serta atau terus serta dalam menentukan dan keinginan pelaksanaan pemerintahan. Dan, rakyat boleh melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan melalui berbagai macam caranya. Misalkan, dapat menyalurkan aspirasi tersebut dengan demonstrasi yang tertib dan cerdas. Kemudian, dengan tetap mematuhi aturan-aturan yang berlaku tentang kebebasan mimbar dan berdemonstrasi. Yang berikutnya dalam pengertian demokrasi pancasila adalah demokrasi pancasila melembaga dalam pelaksanaan disertai dengan tanggung jawab. Jadi, kita sangat berbeda demokrasinya dengan negara lain. Di mana di negara lain yang mengedepankan kebebasan individu yang sebebas-bebasnya, tetapi di Indonesia ada keutamaan untuk mendahulukan kepentingan bersama. Di atas kepentingan pribadi. Yang selanjutnya adalah, dalam negara demokrasi harus ada nilai-nilai demokrasi yang merupakan nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam pemerintahan demokratis. Apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama adalah nilai menyatakan pendapat. Salah satu nilai yang harus diutamakan dalam negara demokrasi adalah kebebasan menyatakan pendapat dengan berbagai bentuknya, baik tulisan maupun dalam ekspresi yang lain. Kalau kebebasan ini sudah ada pada negara demokrasi, maka berarti kita sudah memenuhi nilai-nilai tersebut. Yang nilai berikutnya adalah kebebasan berkelompok. Setiap warga negara atau kelompok warga negara dapat mengorganisasikan diri melalui kelompok-kelompok. Tentu kelompok-kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan dasar negara dan hukum yang berlaku. Kelompok-kelompok ini adalah untuk membantu pemerintah menopang dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah kebebasan berpartisipasi. Setiap warga negara bebas berpartisipasi, bahkan di negara demokratis partisipasi warga negara sangat menentukan jalannya pemerintahan dalam suatu negara tersebut. Berpartisipasi dengan berbagai macam cara, seperti bagi wajib pajak dengan membayar pajak secara tepat waktu, dengan demikian berarti kita telah berpartisipasi. Kemudian pelajar misalkan atau mahasiswa dapat berpartisipasi dalam negara dengan belajar yang tekun untuk menentukan dan mempersiapkan masa depan pribadi dan negaranya lebih baik. Yang keempat adalah kebebasan antar warga negara. Jadi kebebasan di sini adalah mengembangkan prinsip egaliter antar warga negara. Yang kelima adalah kesteraan gender. Nilai kesteraan gender merupakan salah satu nilai dalam demokrasi, di mana secara sosial politik, hukum, dan yang lainnya, status perempuan dan laki-laki disamakan. Kecuali untuk hal-hal sifatnya kodrati, di mana misalkan perempuan boleh menduduki jabatan-jabatan dalam politik, dalam lembaga negara, maupun profesi yang lain. Yang berikutnya adalah kedaulatan rakyat. Nilai demokrasi yang berikutnya adalah kedaulatan rakyat, di mana sebagaimana diatur dalam konstitusi kita adalah negara berdasarkan hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Artinya rakyatlah yang memiliki kedaulatan di republik ini. Jadi kemauan rakyat itu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah rasa saling percaya. Rasa saling percaya di sini menjadi penting siapa yang harus saling percaya, pemerintah dan yang diperintah, maupun antar warga negara secara horisontal. Jika saling percaya dalam negara demokrasi ada, maka pembangunan akan berjalan dengan baik, tidak saling curiga dan terhindar dari peluang konflik secara vertikal maupun horisontal. Yang terakhir dari nilai demokrasi adalah kerjasama. Kerjasama antara para pihak dalam menjalankan negara, dalam menjalankan pemerintahan, baik rakyat maupun negara. Dalam konteks ini, negara terhadap warga negara harus saling percaya, dan sebaliknya warga negara terhadap pemerintah harus saling percaya. Yang materi berikutnya adalah prasarat kondisi demokrasi. Kalau kita selama ini mengklaim bahwa negara Indonesia termasuk negara yang demokratis, maka prasaratnya harus kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, demokrasi hanya akan berkualitas atau berkembang dengan baik apabila pertumbuhan ekonominya baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik ini menjadi prasarat demokrasi yang mapan. Sehingga dengan ekonomi yang mapan, rakyat dalam hal contoh misalkan menentukan pilihan politik pada saat pemilu, itu tidak dipengaruhi oleh variable yang lain. Seperti money politik tidak akan efektif di negara yang makmur. Kalau rakyatnya sejahtera, rakyat tidak akan menerima imbalan berupa apapun untuk menentukan pilihan politiknya. Rakyat tak akan menjadi pemilihan cerdas dalam menentukan pilihan-pilihan politik dan lainnya dalam kehidupan bernegara. Yang kedua adalah pluralisme. Di negara demokratis yang berkualitas, kemampuan dan kemauan menghargai perbedaan dan keragaman baik sisi budaya, suku, dan yang lainnya, itu menjadi prasarat. Kalau setiap warga negara memiliki kemampuan menghargai keberagaman, otomatis akan terhindar dari konflik yang berbasis sara. Yang ketiga, hubungan yang seimbang antara negara dan masyarakat. Di sini sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena kalau salah satu pihak menjadi dominan atau pihak yang lain, maka akan terjadi konflik. Misalkan, jika negara terlalu dominan pada warga negaranya, maka akan melahirkan suatu negara dan pemerintahan yang otoriter. Pun sebaliknya, apabila warga negara terlalu dominan atau terlalu kuat di hadapan negara, maka akan terjadi negara yang chaos. Bakal terjadi negara yang kacau dalam politik maupun dalam aspek kehidupan yang lain. Yang berikutnya, menurut saya, yang keempat adalah kualitas pendidikan. Jadi, prasarat dari demokrasi yang berikutnya adalah kualitas pendidikan. Kalau warga negaranya memiliki kualitas pendidikan yang baik, maka perbedaan-perbedaan dan lainnya terhadap pilihan-pilihan politik, itu akan dimaknai secara dewasa, akan disikapi secara dewasa. Dengan demikian, kita akan terhindar dari persoalan-persoalan yang dapat menghancurkan sendiri-sendiri demokrasi itu sendiri. Yang materi berikutnya, kita lanjutkan adalah nilai-nilai demokrasi tadi, yang saya sampaikan tadi, dari mulai kebebasan menyatakan pendapat dan seterusnya, memerlukan yang pertama, pemerintahan yang bersih dan demokratis. Jadi, kita tahu bahwa kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berorganisasi, menyatakan pendapat, kemudian apa tadi, kestaraan gender, itu hanya akan berjalan efektif jika pemerintah bersih dan demokratis. Artinya, kebebasan berpendapat, misalkan, kalau di negara yang otorita itu tidak dapat dilakukan. Kebebasan menyatakan pendapat tadi. Kemudian, apabila misalkan penyelenggaran negaranya atau pemerintahnya tidak bersih, maka penyakit sosial, yang namanya korupsi kolosinipotisme, itu pun akan menjadi masalah. Sehingga demikian diperlukan pemerintahan yang bersih dan demokratis. Yang kedua, kekuatan sipil dan militer saling mendukung untuk terjadinya atau terwujudnya yang namanya masyarakat sipil atau sipil society. Jadi, saling mendukung antara pemerintahan sipil dengan, kekuatan sipil dengan militer itu sangat diperlukan. Kita tahu bahwa di beberapa negara yang terlalu kuat, sipilnya juga tidak baik. Negara yang terlalu dominan, militernya juga tidak baik. Ini yang dibutuhkan. Materi berikut adalah, bentuk partisipasi dalam demokrasi. Tadi di awal ada nilai-nilai demokrasi. Salah satunya adalah kebebasan berpartisipasi. Bentuk partisipasi yang pertama adalah pemberian suara pada saat pemilu. Kebetulan, kita baru beberapa waktu lalu, negara Republik Indonesia menyelenggarakan pilihan umum yang terbesar dalam sejarah Republik. Yaitu adalah pemilihan umum serempak. Di sana, setiap organ negara yang memenuhi syarat dapat memberikan suaranya dalam bilik suara untuk menentukan siapa yang akan jadi presiden, wakil presiden, anggota legislatif pusat, daerah, provinsi, dalam hal ini, maupun kabupaten, kota, dan anggota DPD. Yang kedua adalah kontak langsung dengan pemerintah. Misalkan rakyat dapat kontak langsung menemui pejabat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut rakyat dan pemerintahan itu sendiri. Atau, bila perlu dan mampu, rakyat bisa mengekspresikan partisipasi tersebut melalui media masa. Misalkan, pada zaman terbuka seperti ini, rakyat dapat mengajukan protes kepada pemerintah melalui tulisan-tulisan di koran, di majalah, maupun di media sosial. Asal tidak mengandung unsur fitnah dan kebohongan. Yang ketiga adalah melalui protes. Protes dalam negara demokrasi, dalam bentuk demonstrasi, misalkan bukan merupakan satu yang haram. Asalkan protes tersebut, demonstrasi tersebut, dilakukan melalui koridor hukum, salah satunya adalah memperoleh izin dari kepolisian. Atau, para demonstrasi memberitahukan terlebih dahulu kepada kepolisian untuk pengamanan. Protes di sini harus dilakukan dengan cerdas, dan tertib. Dengan demikian, kita akan terhindar dari merugikan masyarakat. Dengan harapan masyarakat tetap berjalan melakukan aktivitasnya sebagaimana mestinya, aspirasi kita pun dapat tersalurkan dengan baik. Yang terakhir adalah, mencalongkan diri dalam pemilihan pejabat publik. Apabila kita ingin berpartisipasi dalam negara, kita dapat mencalongkan diri. Misalkan, jika saya ingin berpartisipasi untuk membangun kota serang, saya secara konsesional dapat mencalongkan diri, jika memenuhi syarat, tentu sesuai dengan pertentuan yang berlaku, untuk mencalongkan diri menjadi pejabat publik. Misalnya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dan selanjutnya. Jabatan-jabatan publik. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita, atau bentuk-bentuk kita berpartisipasi dalam negara demokratis. Sekian materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sepada Untirda. Terima kasih sudah menonton!